Terima kasih Kekhawatirannya apa nih, apa dari teknis, apa soalnya, apa kurang persiapan, ngerasanya gimana? Semuanya Dia ketakutannya ada, dia bilang kertas itu terlalu tipis Takutnya kalau diapus throwback Nah disitu kan mau gak mau kan pasti diulang lagi Terlambat akhirnya kan, dan disitunya tertakuti Pihak sekolah mengaku tidak bisa berbuat banyak Jadi untuk mengatasi LJK yang tipis itu kami sampaikan Kalau yang masih ragu-ragu dikasih tanda checklist dulu, jangan diaksir Tapi kalau sudah yakin bahwa jawabannya itu betul, itu baru harus ditebalkan gitu Supaya untuk mengantisipasi tidak ada yang menghapus Kualitas kertas lembar jawaban tahun ini dinilai terburuk sepanjang pelaksanaan ujian nasional selama ini Kesiapan soal dan lembar jawab masih dikhawatirkan beberapa peserta ujian nasional tingkat SMP Pemerintah seharusnya dapat lebih memperhatikan hal teknis semacam ini sehingga tidak lagi terjadi kekacauan Di Tasikmalaya, Jawa Barat, siswa SMP Negeri 1 pusat pahyang kebingungan Saat mendapati lembar jawaban UN tertukar Lembar jawaban bahasa Inggris ditemukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia Kode soal menjadi berubah dan terpaksa diganti Lembar jawaban kondisinya juga rapuh dan mudah sobek Kisru pelaksanaan ujian nasional sepertinya belum berakhir Ujian nasional tahun ini dituding menjadi pelaksanaan ujian terburuk yang pernah terjadi Padahal anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan ujian tidak main-main Angkanya mencapai 644 miliar rupiah Keterlambatan, penundaan, hingga kualitas kertas yang buruk jelas mencoreng citra pendidikan Indonesia Permintaan maaf saja tentunya tidak cukup Memang iya, saya sampaikan ada beberapa daerah yang menggeser barangkali 1 jam 2 jam Itu masih kita berikan toleransi Sekali lagi ini adalah kondisi yang sangat darurat, sangat khusus Yang tadinya SMA itu terpaksa harus kita geser dari hari Senin menjadi hari Kamis Tapi Alhamdulillah yang SMP semuanya bisa kita laksanakan pada hari ini Tidak mudah mengusut kisruhnya pelaksanaan ujian nasional Pemerintah harus tegas melakukan evaluasi Mulai dari penyusunan anggaran hingga ke pengawasan Tim Liputan, Trans 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!